Jika teman-teman mengalami kendala, Android data tidak dapat diakses dengan menggunakan RS File Manager. Di sini saya akan berbagi tutorialnya. Di sini saya menggunakan aplikasi IADB untuk mengatasi aplikasi RS File Manager yang tidak dapat mengakses data di Android tanpa perlurut. Ini berjalan untuk Android 11, 12, 13 sampai dengan Android 16. Jadi langsung saja, aktifkan opsi pengembang atau developer opsien. Masuk ke menu setting, terus pilih About Phone, lalu pilih Software Information, tap 7 kali di bagian Bill Number, sampai opsi developer aktif. Sudah itu masuk ke aplikasi IADB. Tap menu Pairing. Pilih Notification Opsien. Allow Notification. Setelah itu, masuk ke menu setting. Lalu masuk ke Developer Opsien. Lalu aktifkan USB Debugging dan Wireless Debugging. Tap Wireless Debugging. Lalu pilih Pair Device with Pairing Code. Nanti kita diberikan kode. Masukkan kode ini dibilah notifikasi yang muncul di atas layar. Tap Kirim. Lalu kembali masuk ke aplikasi IADB-nya. Tap Start. Setelah itu, hubungkan aplikasi RS File Manager dengan IADB ini. Tap garis 3. Pilih Permission. Aktifkan RS File Manager. Selanjutnya kita tinggal buka aplikasi RS File Manager untuk mengakses data atau file OBB yang mau kita akses. Jadi seperti itu, yang bisa saya bagikan mengenai cara menggunakan aplikasi RS File Manager dan IADB untuk akses data di Android tanpa perlurut.